Aturan baru JHT ini bang langsung menjadi sorotan nih bang Tapi kemenaker juga langsung bergerak cepat atau merespons Menerima 20 orang perwakilan demonstran JHT nih bang Diterima langsung oleh Menteri Tenaga Kerja Bu Ida Fauzia Nah seperti apa Bang Emrus melihat respons menaker ini bang Yang langsung menemui para pedemo bang Saya kira dari sudut komunikasi suatu hal yang bagus Artinya bahwa Menteri tidak lagi seorang yang katakala menjaga cara Atau Kementerian Manara Gading Tetapi dia temuin Boleh jadi dia menjelaskan latar belakang keputusan tersebut Dan ada manfaatnya kepada masyarakat itu dari perspektif Kementerian Atau Menteri Tenaga Kerja Tetapi juga harus disimak, dilihat juga dari perspektif buru Sehingga nanti bisa terjadi kompromi-kompromi titik temu tertentu Yang mereka sepakati bersama, apapun itu Bisa saja peraturan itu dilanjutkan, dipertahankan misalnya Tetapi ada suatu skema, bantuan yang real kepada para pekerja tersebut Tidak sekedar hanya jaminan kehilangan pekerjaan misalnya seperti itu Boleh nggak Kementerian menawarkan Oke bagi Anda, bagi Bapak Ibu yang kehilangan pekerjaan Mendapat suatu tunjangan kehilangan pekerjaan Dan kami akan menyediakan lapangan kerja Buat para pekerja yang boleh jadi putus atau katakanlah PHK Artinya Kementerian Tenaga Kerja Tidak sekedar hanya mengelola daripada BPJS dan lain sebagainya Tetapi Kementerian Tenaga Kerja Kalau Menterinya itu punya kreativitas, punya tanggung jawab Juga harus menciptakan lapangan kerja bagi mereka Nah ada nggak tawaran itu oleh Kementerian terhadap mereka Bagi yang katakanlah di PHK atau kehilangan pekerjaan misalnya Kementerian Tenaga Kerja bisa nggak menawarkan Disalurkan kebadan usaha milik negara BUMN menampung semua disitu Jadi ada semacam ide dan gagasan out of box Jadi ada tawaran penyelesaian yang sifatnya juga Menyelesaikan masalah bagi teman-teman para pekerja atau buruk Nah kenapa tidak saya menawarkan kepada Kementerian Tenaga Kerja Bina hubungan dengan Menteri Erick Thohir, BUMN Supaya semua BUMN di Indonesia menerima Bukan saya tidak mau disebut kata menampung ya Kenapa saya katakan menerima Karena BUMN itu bukan milik menteri Bukan milik direksi Bukan milik katakanlah komisaris Bukan milik karyawan, milik bangsa itu Jadi menerima mereka Jadi harus hak mereka adalah Untuk bekerja tetap ditampung, diterima Atau apapun namanya di Kementerian Nah kenapa bukan itu dilakukan? Kenapa? Karena Kementerian BUMN adalah milik kita bersama Jadi jangan satu-satupun pekerja Itu nanti kehilangan pekerjaan Sehingga mereka mengganggu Kebutuhan ekonomi mereka, ekonomi keluarga Nah ini semacam terobosan-terobosan Yang harus dibuat oleh Kementerian Dengan kerjasama Kementerian BUMN Atau memang itu bisa saja Kementerian Tenaga Kerja Memberikan usul itu kepada Presiden Joko Widodo Lalu Presiden Joko Widodo mempertemukan Menteri BUMN Karena BUMN kita banyak sekali kok Bisa mereka dipekerjakan di situ Dan kemudian Mampukah? Menurut saya mampu Kurangi saja itu Tunjangan-tunjangan direksi itu Kan Ahok pernah mengatakan Tunjangan di Ruk Pertamina begitu luar biasa Coba dicek Ahok sudah mengatakan itu Direksi komisaris sangat luar biasa itu Angka-angka itu Tunjangan jabatan Fasilitas yang mereka peroleh Inilah kesempatan kita kebersamaan Kehadiran sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pada saat kita seperti ini Subur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair Seriously? Diaduk kayaknya ya Ini kemajuan bangsa Indonesia Tisu kebangkitan Bertayu ini Dihentikan Terima kasih telah menonton!